Halo Halo semua kali ini kita akan membuat github repository Hai langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka web github Hai kemudian silahkan sign up jika belum mempunyai account hai 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 namun jika sudah mempunyai account bisa langsung sign-in Hai silahkan sign-in menggunakan email yang dimiliki Hai nah setelah kita sampai di halaman depan kita bisa langsung melihat repo yang kita miliki untuk membuat repo baru silahkan klik tanda plus yang ada di sebelah kanan atas Hai dan mengklik new repository Hai silakan ditulis nama repository nya dalam hal ini saya akan tulis web hai 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 untuk deskripsinya opsional disini saya akan membuat repo ini menjadi private Hai kemudian kripti positori hai 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 oke repository ini sudah jadi Hai namun masih kosong Hai selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya Hai di sini saya menggunakan aplikasi visual studio code temen-temen silahkan buka aplikasi visual studio code Hai lalu bisa melakukan tekan tombol F1 Hai kemudian silahkan di ketik git clone hai 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 nah kemudian eh kita kembali ke halaman github tadi Hai silahkan di copy Hai link untuk melakukan clone repository ini hai 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 lalu saya pastikan disini Hai nah disini saya diminta untuk menentukan folder tempat saya meletakkan repository tersebut hai 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 lalu diminta untuk memasukkan username dan password Hai kemudian password Hai kemudian kita open repository yang sudah selesai di-clone Hai Oke nah ini kebetulan repository-nya masih kosong ya jadi belum ada folder apapun nanti kita bisa mulai untuk membuat new file disini Ayo kita misalnya kita akan buat indeks html Hai oke Hai demikian untuk tutorial pembuatan repository github Hai dan bagaimana cara meng-clone-nya di aplikasi visual studio code Hai terima kasih Hai sampai ketemu di materi selanjutnya Hai Hai